Halo guys, kembali lagi bersama saya Just No Limit Thank you guys semua yang udah dukung channel saya sampai hari ini Jadi sesuai jaji saya guys, setelah saya ada 10.000 subscriber pertama saya Saya akan memberikan tutorial gimana sih caranya pake funny gitu guys Ya kalau misalnya kalian ya belum tau saya siapa, saya salah satu anggota Saints Saya juga main funny, total match saya 1027 match, kurang lebih win rate nya 90,2% Nah jadi ini juga salah satu hasil wawancara ya sama Z1 Pertama-tama itu emblem, masalah emblem Nah emblem paling bagus itu apa sih? Physical Assassin guys Nah cuman banyak yang tanya gini Kalau misalkan saya punya emblem itu physical assassin level 28 Physical level 50 Kira-kira yang saya pilih itu emblemnya mana? Nah itu bagusnya itu physical dulu Tunggu sampai physical assassin kalian naik sampai level 50 juga Baru pake physical assassin guys Nah cuman dibawahnya physical assassin yang bagus lagi itu jungle Baru pake physical Nah cuman tergantung levelnya ya Untuk battle spell Wajib pake retry Kenapa? Karena kalian itu harus memperebutkan blue buff itu Itu penting banget pake retry Soalnya kalo misalkan ada musuh dateng atau misalkan Kalian mau rebutan jungle di hutan itu kalian perlu pake retribution Untuk gear sendiri ini saya udah Udah pake buildnya si Zetson juga Yang ketiga ini Nah kenapa sih pake buildnya ketiga? Karena funny di patch ini guys Itu berbeda dengan funny di patch sebelumnya Nah maksudnya gimana? Kalo di patch sekarang ini Funny itu lebih mentingin spam ke skill 2 nya Jadi skill 2 nya itu sangat bermanfaat sekali Nah kenapa? Makanya kita bikin armor ini di item ke 4 Nah kenapa saya bilang ke 4? Karena item pertamanya ini sebetulnya ada lagi Nimble Blade Cuman gak saya masukin kesini Nah jadi Kalian itu kalo bisa bikin item ini Dia ini bagus buat nambah HP Plus kalo kalian ngekill itu nambah regen darah kalian gitu guys Jadi kalian bisa nge spam skill 2 itu lebih banyak Nah Untuk gear seperti itu Nah jadi kalo misalkan ada yang nanya juga Yang mungkin belum tau Zetsuan siapa nih Si Zetsuan itu jadi Dia itu sekarang rank 1 funny Nah jadi saya pernah nanya chat personal ke dia Nanya gimana sih cara dia belajar funny gitu Nah dia cerita ke saya Jadi caranya tuh katanya gini guys Awal-awal itu dia itu main 1 lawan 5 lawan AI dulu Nah belajar 1 kabel Abis itu belajar 2 kabel Nah abis itu udah mulai lancar-lancar-lancar Dia main pindah ke klasik Nah di klasik udah mulai ngekillnya banyak Kekillnya banyak Kuncinya hafalin 2 kabel dulu guys Kalo awal-awal Belajar 2 kabel, 2 kabel, 2 kabel Hafalin map Kalo udah lancar baru kalian Nanti pindah ke rank Jadi tahapannya gitu 1 lawan 5 AI Habis itu kalian main di klasik Habis itu baru kalian main rank Ini hasil saya wawancara sama Si Zetsuan langsung Nah jadi Ya ini kalian liat lah Pengalaman funny udah Hampir 3000 match Dibandingin saya ya Udah hampir 3 kali lepatnya dia main funny Dibanding saya gitu Nah jadi Di tutorial kali ini Saya pengen jelasin guys Sebetulnya kalo main funny itu ada 2 tipe Yang satu kalo misalnya kalian tau Aisho Ya Iya Aisho Itu Dia itu orang Thailand Nah tipe vanilla itu tipe rom Jadi rom itu mainnya keliling-keliling sana Keliling sini gitu guys Nah cuman kalo misalnya tipe kedua Itu Tipe itu namanya Tipe solo Nah Kalo tipe rom itu kapan sih digunain guys Kalo tipe rom itu saya saranin Kalian itu bagusnya gunain Pada saat Kalian itu punya tim yang bagus guys Jadi punya tim yang bagus Support kalian ada tanknya Ada stunernya Kalian bisa nge dive tower itu enak Dibuka war sama mereka Nah cuman kalo misalkan Kalian gak punya tim yang bagus Atau kalian main misalnya ranknya bertiga Main di klasik bertiga Atau bahkan solo atau berdua Saya sarankan kalian harus nguasain Pattern main solo guys Main solo itu gimana gitu Nah jadi ya Patternnya itu sebetulnya gitu-gitu aja guys Diulang-ulang 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 Nah ini saya tunjukin ya Jadi awal-awal kalian harus liat Turtle ini di bagian atas nih guys Turtle di atas Nah kalo misalnya turtle di atas Berarti lord di bawah Kalian berarti harus posisi di bawah Nah sendiri Kenapa sih di bawah sendiri Karena kalian itu Kalo misalnya turtle yang di atas Itu bikin tim kalian Gampang ngambil turtle Awal-awal kalian buka shop Buka section jungle Beli nimble shop Yang harga 500 ini Kalian langsung pencet aja Disini ada Recommendation item Jadi otomatis beli Nah untuk awal-awal Kalian harus pake retree dulu guys Retree baru skill 1 Kenapa sih kalo Harus retree dulu baru skill 1 Karena Retree itu ada skill pasifnya guys Skill pasif itu Kalo misalnya kita pas lagi pake retree Selama beberapa detik itu Energi yang dikeluarin Eh Damage yang dikenain ke musuh yang itu Itu lebih gede Dibandingkan Kalo kita gak pake retree nya Belakangan ya sayang Makanya saya pake retree dulu baru skill 1 Nah patternnya Main solo itu gimana sih Main solo itu kalian pokoknya intinya Farming creep guys Clear creepnya yang cepet nih Sambil cicil-cicil musuh Ya cicil-cicil musuh Caranya gitu-gitu aja Nah kalian Kalo udah kayak gini Kalian harus siap-siap turtle Line kedua Retree sekali Ingat retree sekali guys Habis itu ini ada tips ya Kalian beli nimble blade yang ini pencet Retree nya langsung ke refresh Kalian harus liat tuh Retree ke refresh bisa kita pencet lagi langsung Nah abis dari situ Biasa saya ke jungle yang ini Nah kalo misalnya jungle yang itu di habis Diambil musuhnya Saya ke jungle yang ini Biasanya yang bawah situ Nah abis itu kita kayak biasa guys Clear lane Clear lane dulu Bersihin lane nya Nah kalo udah bersih Biasa di jungle yang ini Saya langsung nunggu disini Nah terus Buat tips kalian nanya Kalo misalkan udah disini Kalian harus potong nih Potong itu kayak gini Kalian pake skill 2 Kesini sekali Kesini sekali Habis itu gebuk aja creep nya Tujuan potong itu buat apa sih guys Tujuan kalian motong creep Itu supaya Musuhnya kalian masih Bersih dan creep Kalian udah bisa Fokus jungle lagi Atau kalo misalkan kalian mau ngegang Pun bisa sebetulnya Line atas Line tengah itu bisa Setelah tapi Dengan catatan Kalian harus motong dulu Nah pokoknya pattern nya habis Habis hutan ngapain Nunggu lagi disini Kita motong lagi disini guys Motong lagi disini Kayak gini sekali Gini sekali Habis itu naik ke atas sedikit Biar kena semuanya Gebuk Gebuk Nah mati gitu Nah ini kan kalo di line bawah Saya pengen tunjukin kalo di line atas Nah cuman Ada yang nanya juga nih Kalo misalkan skill funny itu Bagusnya itu naikin skill Mana dulu sih Satu dulu apa Dua dulu Nah kali ini saya mau jelasin guys Kalo misalkan funny itu Kalo dapet blue buff Saya nanya sama jetson juga nih Kalo dapet blue buff Naikin skill satu dulu aja Gak apa-apa Naikin maksimum skill Satu dulu guys Cuman kalo gak dapet blue buff Misalnya blue buff kalian Dicuri musuh Atau kalian lagi main solo Dicuri temen kalian Kalian itu Harus naikin skill dua dulu Supaya kalian bisa Spam skill duanya Lebih banyak gitu Nah kalo misalkan di atas Itu cara potongnya Kalian nunggunya disini Nunggunya disini Nah nunggunya disini Siap-siap aja nih disini Siap-siap nih Kayak gini Ya pokoknya disini Habis itu kalian kesini Potong Ya ini lewat satu Ya pokoknya habis itu Jungle Kalian bersihin Nah intinya sih kayak gitu guys Intinya kayak gitu Habis clear line Jungle Habis itu kalian Siap-siap potong Jungle Kayak gitu terus Mainnya Nah Biasa saya udah mulai ngerom itu Sampai kapan sih Sampai saya udah ngancurin Satu tower musuh yang disini Yang satu tower utama ini Kayak Atau yang di atas Atau yang dimana Pokoknya yang di line saya Nah sampe tower itu udah hancur Baru saya itu mulai ngerom Atau kalau misalkan Nggak Setelah saya motong guys Motong creep Baru saya ngerom Gitu caranya Nah Terus ini yang Yang pengen saya tunjukin juga Banyak yang nanya ke saya Gimana sih Cara combo skill funny Nah jadi Cara combo skill funny itu Jadi sebetulnya gini guys Kalian itu siap-siap skill 2 Habis skill 2 Langsung Ulti Nah pake skill 3 Habis itu langsung skill 1 Atau kalau misalnya musuhnya kurang sekarat Kalian skill 2 nya 2 kali Contoh nih kayak gini Nah ini skill 1 Udah sekarat dia Nah Jadi ulti Kunci nya lagi guys Tips nya lagi Kalian kalau pas lagi terbang Harus Kalau mau ulti itu Harus pas lagi terbang Karena kenapa Di pasifnya funny Damage pas lagi terbang itu Nambah sekitar 15% Sampai 30% Nah ini maksudnya apa nih Jadi gini Kalau kalian terbangnya pake satu tali Contoh misalnya kayak gini Terbang kayak gini Terus kalian pake ulti Itu damage nya nambah 15% guys Cuman kalau misalnya kalian terbangnya kayak gini Terbangnya 2 tali kayak gini nih Saya tunjukin ya 2 tali kayak gini Nah abis itu kalian ulti Itu damage nya nambah bukan 15% Tapi 30% guys Nah caranya kayak gitu Nah jadi Kuncinya funny itu Kombonya skill 2 Ulti Skill 1 Kalau misalnya darah nya belum sekarat Skill 2 nya 2 kali Ulti Skill 1 Gitu caranya guys Nah Habis itu Kalau misalkan nih Contoh ya Saya kill nih ya Skill 2 Ulti Skill 1 Nah cara gitu Cuman ini memang tangan kalian harus cepet Dari ulti ke skill 1 nya harus cepet Kalau tangan kalian gak cepet Itu keburu Gerak musuhnya Skill 1 nya walau gak kena Nah gitu Yang ketiga Terakhir nih guys Tips saya di video pertama Tutorial Fani saya Saya pengen kasih tau ke kalian Gimana sih caranya Ngespam Second skill Ini penting sekali guys Penting sekali Ngespam second skill Ya saya ambil blue buff dulu Nah jadi Ngespam second skill ini Kuncinya itu kayak gini Kalian itu Skill 2 kalian Itu ngarain ke tembok Nah contoh nih Saya pancing ke tembok Ngarain ke tembok Analog kalian abis Udah nempel ke tembok Gerak ke kiri Nah ini Saya didorong lagi Nah pokoknya Kalian udah skill 2 Geser Dorong lagi Dorong lagi Dorong lagi Dorong lagi Kayak gini Terus gitu guys Pokoknya kuncinya Kalian udah Nempel tembok Udah nempel tembok kan Nah kalian Skill 2 nya ke tembok Analog nya Berlawanan Dikit Dikit aja gitu Kayak gini Nah latihannya memang Kalian harus latihan Latihan sering-sering Kalau yang gitu Latihan khusus lah Kalian harus custom Kalian coba Misalkan Sama jungle Gini Biasanya latihan sama jungle Kayak gini Nah kayak gini Kayak gitu Ya pokoknya Skill 2 nya ke tembok Habis itu udah kena skill 2 nih Kalian analog nya geser Skill 2 lagi Kayak gitu caranya Spam Kalian terus-terusan aja Kayak gitu Nah cuman memang Ini skill nya Kalian gak bisa langsung Instant Kalian harus butuh Ya beberapa kalimat lah Baru bisa lancar Ya mungkin Itu dari saya guys Sekian ya dari saya dulu Kalau misalnya kalian Ada yang bingung Atau apa Mungkin bisa tulis di Comment Jangan lupa Subscribe Like Plus share video ini guys Nanti kalau bisa Memang ada update lagi Atau misalnya ada yang bingung Nanti saya bikin Di tutorial funny Kedua guys Oke Thank you semuanya See you on my next video Thank you so much for the 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 video